Intro Untuk kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi kembali menerima kunjungan akademik dari kalangan kampus. Dan kali ini, MK berkesempatan memberikan kuliah singkat di hadapan 94 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langang Bwana, Bandung. Paparan disampaikan peneliti MK Abdul Goffar seputar hukum dan konstitusi terkini. Sosialisasi terkait konstitusi perlu dilakukan melalui penerbitan jurnal konstitusi, yang sepenuhnya didukung oleh Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan bahwa ciri negara yang menganut konstitusi modern adalah dengan ditegakkan yang hak paling dasar manusia, yaitu hak asasi manusia. Penempatan normaham di atas segala galanya merupakan prinsip fundamental, yang menjadi tonggak penentu keberhasilan penegakan konstitusi di suatu negara. Berkaitan dengan putusan MK yang mengabulkan permohonan mantan Ketua KPK Antasri Azhar, yang meminta agar MK memutus PK dapat diajukan lebih dari sekali, hal itu dikatakan Goffar bukan merupakan bentuk penghalangan terhadap proses eksekusi. Kepastian hukum akan diperoleh ketika putusan bersifat ingkrah. Apabila suatu perkara pidana sudah diputus di tingkat kasasi, maka eksekusi bisa langsung dijalankan walau pada saat yang bersamaan PK masih diajukan, namun ketentuan ini tidak berlaku pada hukuman mati. Masyarakat luas mungkin menganggap hal ini seakan mempertentangkan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Namun sebaliknya, pada prinsipnya inti dari putusan MK itu adalah untuk menjamin sepenuhnya keadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus melindungi hak fundamental hidup, yaitu hak asasi manusia. Karena terdapat ada giyum dalam proses hukum, yakni lebih baik melepas orang yang bersalah daripada menahan orang yang tidak bersalah. Handa Juliet, Hamdi, MKTV News, Melaporkan.